Halo guys, kembali bersama Darren disini Dan di video kali ini gue review CDID Update Minor lagi Tetapi sebelum video ini dimulai Pastikan kalian sudah like dan juga subscribe Dari 51% kalian belum subscribe Bagi yang belum, tekan sekarang juga Dan jangan lupa tekan lonceng notifikasinya Terima kasih juga bagi kalian yang sudah subscribe channel ini Ini cuma update kecil ya guys Beberapa mobil juga sudah di remodel Tapi bukan cuma mobil biasa saja yang di remodel Seperti mobil darurat, polisi, dan ambulans Seperti yang dipocor video kemarin Sekarang sudah dimasukin guys Ada beberapa juga mobil yang sudah di fix Oke sekarang gue punya beberapa mobil yang sudah di remodel Gue sekarang mau spawn ya guys Yang pertama Hyundai Palisade Remodel Tapi yang pre-facelift saja ya guys Kalau untuk yang facelift 2022 Menyusul CDID Next Update Ini sekarang 3D modelnya jadi makin detail Cerit-ceritnya apa sih guys yang remodel Nah ini dia guys Sekarang sudah pakai emblem Palisade Dan juga ada emblem 2.2D dan Hardtruck Gue juga sudah pernah review lengkap kok Tentang Hyundai Palisade Remodel Dan facelift 2022 kalian bisa cek di video sebelumnya Sekarang yang kedua guys Mobil yang sudah di remodel yaitu Oke sekarang gue spawn dulu yang Toyota Veloz Yang 1.5 ya guys Bukan 1.3 Masih belum dikoreksi ya namanya Ini dia guys Secara 3D model memang kelihatan sama ya Seperti sebelum remodel Tetapi Ada yang beda di belakangnya Nah kalau yang sebelumnya kan cuma emblem Avanza nya doang Sekarang sudah ada emblem 1.5 Veloz Dan ada cladding hitam di sekeliling belakangnya Jadi kalau kalian punya mobil yang sebelum remodel Tidak perlu diribay Otomatis sudah dimasukin Ini ya guys Yang ketiga Toyota Avanza 1.3G Kalau yang 1.3 Veloz Menyusul CDID Next Update Sama yang Thrustmover Jadi cuma dimasukin yang remodel saja Ini ada emblemnya guys Avanza dan juga G Kalau yang sebelum remodel kan kelihatan kosong ya guys Tidak ada emblem apa-apa Dan tekstur lampunya juga sudah di fix Oke guys Jadi CDID Update Minor ini ada apa saja sih yang baru Kita lihat ini guys list dari Discord Ada reward semua mobil dengan sirine baru Seperti mobil dinas, polisi dan juga ambulans Ingat ya guys Yang mobil dinas itu tidak dapat restock Cuma di reward sirine nya saja Lalu ada livery polisi dan ambulans baru Toyota Avanza 2016 Reward Toyota Vellfire V6 2012 Reward Hyundai Palisade 2020 Reward Dan Mazda 6 Sedam dan juga Polisi Reward Lalu ada list lainnya Seperti memperbaiki transmisi Innova 2GD Fortuner 2GD dan 1GD Memperbaiki bug Fortuner 2KD Incline Com Memperbaiki Mitsubishi Triton yang memiliki gearbox Otomatis 8 speed yang seharusnya 6 speed Lalu yang terakhir memperbaiki transmisi Mitsubishi Pajero Sport Oke jadi cuma segini dulu aja listnya guys Oke sekarang gue lihat ya foto-foto mobil lainnya yang sudah dirimodel Seperti Toyota Vellfire yang V6 Sayang banget sih gue sekarang sudah jual Vellfire yang V6 Ternyata sudah dirimodel guys Sekarang menjadi lebih detail kita lihat ya Dari tampang depan, samping dan juga belakangnya Sekarang tidak kelihatan lakukan-lakukan seperti sebelumnya Lalu ada yang dipertahankan Seperti stiker emisi CPU Jepang Dan juga di bawahnya ada emblem Vellfire dan juga V6 Lalu untuk mobil polisi lainnya Bukan cuma Mazda 6 saja Tetapi seperti Toyota Vios Atau mobil-mobil polisi yang ada di CDD Sekarang itu sudah pakai livery baru Ini contohnya ya guys Ini sekarang sudah pakai garis-garis putih Bukan garis merah seperti sebelumnya Ini dia guys Sekarang gue sudah ada di dealer Yang Toyota Vios Polisi Harganya masih tetap Tapi gambar atau thumbnailnya di dealer itu masih belum diganti guys Tapi sebenarnya sudah dirilis kok yang pakai livery baru Jadi kalian bisa beli sekarang Ini Mazda 6 Polisi Dua-duanya harganya masih tetap guys Oh iya Mobil polisi incoming update lainnya Seperti Toyota Corolla Altis Tesla Model 3 Maupun Hyundai Ioni Itu kemungkinan buat CDID next update ya Jadi masih belum dimasukin sekarang Untuk saat ini yang mobil polisi Pakai livery dan siri note terbaru Itu buat mobil polisi yang ada di CDID sekarang dulu Oke jadi cuma segini dulu aja ya guys Info dari CDID minor update Beberapa mobil juga sudah di reward menjadi lebih detail Kalau kalian suka video ini Jangan lupa like dan juga subscribe-nya Dan sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Jangan lupa like jocok di video berikutnya